Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, melaksanakan Salat Idulada 1.444 Hijriah bersama ribuan warga di Stadion Gelora Mandalamukti Bersatu, Kecamatan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat, KBB, Kamis, 29 Juni 2023, dengan memakai pakaian putih hitam dan peci hitam. Prabowo didampingi politisi Partai Gerindra sekaligus anggota DPR RI, Deddy Mulyadi, dan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Mohamad Iryawan alias Iwan Bule, untuk melaksanakan Salat Idulada tersebut, Prabowo tiba pukul pukul 6.45 WIB dan langsung disambut ribuan orang. Kemudian dia bersama Deddy Mulyadi dan Iwan Bule serta jemaah lainnya duduk syaf paling depan. Setelah melaksanakan Salat Idulada, Prabowo bersama rombongan langsung makan bersama di rumah makan nasi timbel Hakomarudin yang lokasinya tak jauh dari Stadion Gelora Mandalamukti Bersatu. Prabowo mengatakan, memilih Salat Idulada di wilayah Kecamatan Cikalongwetan ini karena banyak kawan dan pendukung, terlebih pihaknya diundang oleh mereka, sehingga ia menilai hal ini merupakan kesempatan yang bagus. Menurutnya, dalam momen Idulada ini harus berkurban dalam rangka meringkatkan ketaatan kepada yang maha kuasa. Sehingga dalam hidup harus rela untuk mengorbankan apa yang paling berharga. Sementara Deddy Mulyadi menambahkan, dalam momen Idulada ini, Prabowo mengirimkan sapi. Untuk kurban di Kecamatan Cikalongwetan, namun tidak ada simbolisasi yang dilakukan. Atas hal tersebut, kata dia, dari situ kita bisa belajar makna kesatria yang ikhlas karena Prabowo selama ini tidak pernah memamerkan setiap kebaikan yang dilakukan. Kecuali sekarang, daripada dituduh stigma negatif ya lebih baik diceritakan kebaikannya, ucapnya.